Ya, kita mulai dengan sebuah kasus ya Yang apa, yang akan menjadi perbincangan kita dalam rangka memahami Apa yang akan kita bicarakan Nah, jadi kasus ini akan bicara tentang predictive analytics dan data mining Itu menjadi bagian dari upaya law enforcement ya Di dalam atau diterapkan di dalam kepolisian Miami Dade Police Department ya Di Miami Amerika begitu Jadi singkatnya wilayah ini adalah sebuah wilayah yang besar di Amerika Favorit bagi turis ya Karena pantainya yang indah Penduduknya banyak Tingkat kemiskinan juga sebagian ada Sehingga menjadi sebuah isu di sana keamanan Baik keamanan itu untuk dalam konteks untuk penduduk di sana Yang apa, yang rumah-rumahnya ditinggalkan karena liburan ke tempat lain Atau juga keamanan untuk ini ya Untuk turis-turis yang datang ke apa, ke Miami itu ya Nah, ini menjadi sebuah tantangan yang besar ya Bagi kepolisian Nah, ini singkatnya ini ada seorang letnan polisi yang apa, ditunjuk untuk memulai sebuah inisiatif Berbasis teknologi ya Nah, itu Intinya adalah sistem ini kurang lebih begini Berdasarkan data masa lalu Itu dibuat sebuah analytical online Sehingga setiap saat Seperti kalau kita melihat Google Ini daerah mana yang merah Oh, macet jalan itu Gitu ya Mana yang tidak merah Oh, itu daerah aman Sehingga kita bisa milih Nah, ini Tapi warna-warna yang dimaksud di Apa, di sini Ini memperlihatkan tingkat potensi terjadinya kejahatan Kira-kira gitu Ya, sehingga Kalau berpikiran ini untuk mengamankan wilayah yang luas Harus punya polisi Polisi sebanyak apa Gitu ya Nah, ini Kita dengan jumlah polisi yang Yang apa Yang relatif terbatas Tidak ditambah signifikan jumlahnya Tapi polisi bisa menjalankan tugas secara efektif Ya, secara efektif Kenapa? Karena dibantu oleh Walaupun ini tidak eksak ya Tapi berdasarkan hasilnya Ini lumayan Untuk meningkatkan probabilitas Bahwa di daerah tersebut Ini cenderung berpotensi lebih tidak aman Dibanding yang lain Sehingga patroli itu lebih bisa diarahkan ke daerah-daerah yang Tadi Daerah-daerah yang merah Gitu ya Daerah-daerah yang tidak aman Nah, singkatnya kira-kira seperti itu ya Inisiatif ini Tentunya Itu bisa terjadi karena mereka memiliki data histori Tentang Kejahatan Yang apa Yang Kuat ya Jadi Histori kejahatan Lalu dikaitkan dengan Ini kapan Masa liburan Masa apa Nah, sehingga Bisa dilihat Ini di situasi yang sama Di masa lalu Biasanya kalau begini Kejahatan banyak terjadi di mana Nah, dengan demikian itu Akan apa Akan Menciptakan warna-warna Di tempat tertentu Sehingga Disitulah Fokus ya Penanggulangan kejahatan itu dilakukan Dan ini jalan ternyata Ya Sistem ini memungkinkan Nah, sistemnya sendiri dikatakan sebagai sistem Predictive Analytics Lead Modeling Ya Berupa software yang Apa Singkatannya itu Pound Gitu ya Ini Gitu ya Kira-kira jadi inisiatif yang dilakukan seperti itu Nah Ada beberapa pertanyaan Pendasar yang Apa Yang bisa Kita ajukan berkaitan dengan pemahaman Ya Pertanyaan tersebut Misalnya saja Why Ya Why Data analitik atau data mining diperlukan Ya What Tantangan utama yang harus dihadapi What Sumber daya utama yang diperlukan Lalu apakah tersedia What Untuk jenis analitiknya Dan sebagainya Nah, jadi Dari sini Kita bisa lakukan pembelajaran Kalau kita mau Memulai inisiatif baru yang Sama sekali belum dimulai sebelumnya Kita bisa mengajukan Pertanyaan-pertanyaan serupa Untuk mencoba Mencoba Mengidentifikasikan H-H yang paling dasar Yang harus kita yakinkan Ya Kira-kira seperti itu Baik Kemudian Nah, apa lesson learn-nya Ya Pembelajaran apa yang berharga Di sini Data mining Can be applied to a very wide range Of application Including law enforcement Jadi Data mining itu Bisa diterapkan Dalam spektrum Penggunaan yang sangat lebar Law enforcement itu Ini salah satu Yang apa Yang mungkin ya Tapi esensinya Di mana ada data Data-data yang berkualitas Yang tersedia Dan kita yakin Ada pola tertentu Walaupun kita gak tahu Polanya bagaimana Tapi kita yang penting Yakin itu ada Pola itu ya Dan data-datanya Volumenya cukup besar Itu biasanya Ada Ya Yang bisa kita Lakukan Ya Ada sebuah peluang Bahwa kita bisa memanfaatkan Data mining Untuk Apa Untuk melakukan sesuatu Kemudian Many things must be prepared Ya Jadi dalam H ini Walaupun tadi Kita melihat sebuah Success Ya Success story Tapi Itu tentunya Tidak semudah Yang kita bayangkan Ya Menyiapkan data Menyeleksi Mana data yang Yang apa Yang benar Mana yang data Yang meragukan Ya Dan sebagainya Itu Perjalanan panjang Yang tidak diceritakan Di sini Ya Kemudian ada Satu hal yang menarik lagi Pembelajaran Dari Kasus ini Ya Nah Itu bahwa Ternyata salah satu Apa Tantangan Yang menarik Dari implementasi ini Bukan masalah teknis Tapi masalah Ada Resistensi Keengganan Ya Dalam H ini Dari polisi-polisi senior Ya Mereka barangkali Yang selama ini Dianggap hebat Paling senior Tempat bertanya Wah Ya Sekarang jadi tidak hebat lagi Ya Karena Wah Ini semua mengandalkan Apa Data mining itu ya Untuk Untuk melakukan Tugasnya dengan Lebih baik Jadi kehilangan Peran Apa Peran uniknya Karena dia senior Nah ini Artinya gini ya Karena Karena data mining ini Lebih banyak Menggantikan Apa Peran manusia Ya tentunya Selalu ada hal yang Tidak terduga Bahwa ada Ada orang yang Jadi tidak happy Gara-gara Gara-gara Penerapan Teknologi Ya Nah Ini tuh Yang berikutnya Ini Film seri Ada yang pernah nonton? Belum ya? Saya udah nonton Kurang lebih 100 episode Amat Saya Bahkan sampai Kadang-kadang Waduh Ini udah Udah malem Harus tidur Masih seneng Terusin Terusin Jadi Ini gini Ceritanya ya Ini saya Promosi sedikit Gak apa-apa Supaya nanti Tertarik nonton Tapi gak usah 100 ya 5 aja Cukup lah Ya 5 aja nih Gini Film ini tuh Ini sangat relevan Dengan yang tadi Contoh 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 tadi Jadi film ini tuh gini Ceritanya dipicu oleh Terorisme Sebetulnya Ya Negara merasa Terancam oleh Terorisme Kemudian Bagaimana Ada semacam Peringatan dini Analisis yang dini Ya Jangan sampai terjadi Sesuatu baru Apa Ya Polisi Atau apa Bergerak Ya Inginnya Sebelum terjadi Itu ada Ada sebuah Sebuah Early warning Ya Yang luar biasa Jadi ini Sepertinya Ide Ide dasar Ide dasar Penerapan data mining Secara umum Hanya kalau kita Bayangkan Ini sesungguhnya Dibangun Ya Maka Ini input Variablenya Ini dah siapin Luar biasa Jadi ini Mengcapture Data-data Pajak Transfer uang Orang lalu-lalang Di jalan Di face recognition Jadi Itu dikait-kaitkan Oh Kalau ada transfer uang Segini ke sini Si ini Beli senjata Wah ini Kemungkinan Ini pembunuh Ini Dihayar oleh Ini Kira-kira Jadi bisa dibayangkan Yang masuk akal Sebetulnya film ini Tapi Yang tidak masuk akal Dengan teknologi hari ini Adalah kekuatan Komputasinya Wah ini Impossible Kekuatan komputasinya Ya Tapi Tapi menarik Ini film Film ini Menarik Jadi Tiap Tiap episode Itu satu Satu kasus Satu kasus Yang diidentifikasikan Lalu Harus ditangani Awalnya Ceritanya ini Ada sistem Yang dikreat Atas Dana pemerintah Ini proyek pemerintah Nah Tapi si pembuatnya Ini melihat Sisi yang lain Gitu Jadi dia Membuat Deploy lah Kira-kira sistem Serupa Untuk Untuk tujuan Menyelamatkan Orang-orang yang Akan dibunuh Akan diapa Gitu ya Kurang lebih gitu lah Film ini ya Nah Jadi Silahkan Kalau mau nyoba nonton Itu memperkaya Imajinasi kita Tentang ini Tapi Kalau tesis Ingin cepat selesai Jangan nonton seratus ya Jangan salah Jangan salahkan saya Nanti kalau nonton seratus Tesis gak selesai Baik Lalu ini Data mining konsep ya Kita coba Pahami Konsep Data mining itu Bagaimana Nah Data mining Adalah sesuatu yang Relatif Baru Ya Dari satu sisi Gitu Kemudian Ada Catatan ya Mengenai Data mining ini Yaitu Sebetulnya Dikatakan ini Kurang tepat Istilah Istilah data mining Istilah data mining ini Istilah data mining ini Karena sebetulnya Yang di Mining Yang digali itu Kalau gold mining Berarti Menggali Untuk mendapatkan emas Jadi hartanya itu emas Kalau ini sebetulnya Gak tepat Kalau data mining Kalau data mining Berarti Yang jadi harta itu Datanya Sebetulnya Yang Yang jadi harta itu Bukan datanya Data itu Ibaratnya Bongkahan Bongkahan Batu Tanah Lalu kita Gali-gali-gali Bukan datanya Nah ini Jadi sebetulnya Yang jadi emasnya itu Knowledge Pattern Ya Kayak gitu Data itu Bongkahannya Gitu ya Lebih tepatnya Tapi Oke lah Sudah terlanjur Menjadi istilah Yang dipakai Gak apa-apa ya Lalu ini ada Pemenang Nobel Prize Ya Jadi Itu Tahun 99 Ya 1999 Dr. Arnold Ya Nah ini Pemenang Nobel Itu mengidentifikasikan Bahwa data mining Itu adalah Akan menjadi Key applications Ya For corporation Of the near future Pada saat itu Ya Artinya Beliau mengatakan Itu di tahun Ini Masih sebelum Tahun 2000 Tapi sudah bisa Apa Memprediksi ya Bahwa ini Akan Dunia akan Akan lari kesana lah Kira-kira seperti itu Ya Lalu mengapa Data mining ini Demikian Apa Penting ya Important Ya Pertama adalah More intense Competition Jadi Apa Perusahaan-perusahaan Bisnis Di dunia ini Akan makin Berkompetisi kuat Satu sama lain Ya Kompetisi Tidak lagi Di teknologi Sebelumnya Kompetisi Ditentukan oleh Kekuatan Mengadopsi teknologi Perusahaan mana Yang kuat Mengadopsi Teknologi Punya Finance yang kuat Untuk beli teknologi Itu yang kuat Yang ini Yang menang Jadi makin besar Makin besar Makanya kalau dilihat Perusahaan-perusahaan Raksasa masa lalu Wah Raksasa yang sebenarnya Gitu kan Startup itu dulu Istilah itu Hampir gak ada Gitu kan Karena startup Identik dengan Perusahaan yang Modalnya kurang Gitu ya Dibanding perusahaan Yang sudah Exist Nah tapi teknologi Makin murah Makin tersedia Makin mudah Diadopsi Siapapun Termasuk Salah satunya Teknologi AI Machine learning Data mining Gitu ya Untuk ini Nah sehingga Kekuatannya itu Bukan di Mengadopsi Karena semua Bisa mengadopsi Dengan Pilihan harga Yang berbeda-beda Kekuatannya itu Adalah Siapa yang Paling tepat Mengadopsinya Dengan cara Yang terbaik Siapa Ya Terbaik dalam Pengertian efektif Sesuai kebutuhan Perusahaan Ya Nah itu Kira-kira ya Salah satunya Jadi kompetisi Bergerak Bergerak Ke sana Kemudian yang Kedua itu Adalah Mengapa data Maining penting Ya Karena ada Value yang Hidden Value yang Tersembunyi Ya Di dalam Sebuah Bongkahan Data yang Sangat besar Dulu Dulu Perusahaan Seperti Katakannya Bank BNI Itu ya Nah di Kungung Anda semua Kantor Bank BNI Itu Tidak menyadari Bahwa Transaksi Perbankan Sehari-hari Lalu Customer yang Banyak Itu adalah Sebuah Harta karun Ya Melihatnya Hanya sebagai Wah Pokoknya Customer saya Makin banyak Transaksi Makin banyak Ya Makin Makin Menguntungkan Perusahaan Sekarang Berbeda Ya Ada Cara Pandang Baru Sudut Pandang Baru Ini Ada Customer yang Banyak Transaksi Polanya Beda-beda Kalau kita bisa Identifikasikan Maka ada Ada Harta karun Harta karun Berupa Knowledge Pemahaman Baru Tentang Customer Kita Ya Nah itu Kira-kira Hidden Hidden Value-nya Itu Di sana Lalu Consolidation And Integration Of Database Jadi Sekarang Data itu Makin mudah Diintegrasikan Struktur yang Berbeda-beda Tidak ada Isu lagi Bahkan Structure Unstructure Bisa Dikombinasikan Lalu Konsolidasi Database Digabungkan Dalam Sebuah Wadah Yang Besar Yang Awalnya Kita sebut Data Warehouse Ya Kemudian Berkembang Menjadi Data Lake Yang Tidak Sekedar Lebih Raksasa Tapi Juga Ini Campur Datanya Structure Unstructure Semi Structure Kemudian Juga Exponential Increase In Data Processing And Storage Technology Jadi Teknologinya Berkembang Dalam Ini Yang Related Kesini Adalah Processing Karena Data Yang Terlalu Besar Akan Memerlukan Processing Power Yang Luar Biasa Besar Dan Itu Jadi Isu Di Masalah Sekarang Tidak Ada Masalah Kalau Enggak Kuat Beli Ya Beli Sesaat Aja Dengan Membeli Atau Menyewa Layanan Cloud Kalau Dulu Kan Perusahaan Saya Perusahaan Kecil Enggak Sanggup Beli Mainframe Sehingga Ada Imajinasi Yang Tahu Itu Berpotensi Tapi Tidak Berani Dilakukan Karena Ada Kendala Finansial Ya Terlalu Finansial Dari Perusahaan Sekarang Jadi Tidak Jadi Itu Tidak Jadi Halangan Karena Ada Opsi Cloud Kemudian Significant Reduction In the Cost Jadi Cost Itu Sekarang Menjadi Makin Murah Karena Cloud Terutama Kemudian Cost Juga Jadi Bisa Dibuat Tidak Loncat Harga Kalau Saya Mau Memiliki Mainframe Di Sanggup Beli Menjadi Sanggup Beli Itu Kan Harus Kelas Perusahaannya Harus Loncat Kalau Sekarang Gradual Saja Kemampuan Komputasi Processing Power Naik Dikit Ya Sudah Tinggal Ke Cloud Provider Oke Tadinya 64 Core Servernya Tambah 12 Core Lagi Tambah 8 Core Lagi Gradual Bayarnya Juga Gradual Lalu Yang terakhir Movement Toward Demassification Ya Jadi Ini adalah Conversion Of Information Resource Into Non-Physical Form Jadi Yang tadinya Apa Orientasinya Fisical Sekarang Sudah Sudah Nggak Mikir Itu Lagi Ya Kira-kira Seperti Itu Lalu Ada Case Menarik Lagi Ya Ini Fisa Siapa Yang Nggak Kena Fisa Fisa Dipakai Di Seluruh Dunia Jadi Kebayang Berapa Banyak Saya Nggak Tau Nggak Punya Data Juga Berapa Banyak Ini Si Apa Customernya Customernya Fisa Jadi Fisa Sebagai Penerbit Kartu Kredit Juga Kartu Debit Menghadapi Suatu Dilema Antara Mempermudah Transaksi Dengan Menjaga Fraud Atau Kejahatan Untuk Melindungi Customer Tarik Ulurnya Fisa Itu Keuntungannya Makin Banyak Transaksi Maka Makin Banyak Fee Yang Dia Dapatkan Karena Dia Mengutip Fee Dari Setiap Transaksi Tapi Makin Banyak Transaksi Juga Kalau Fraud Sekian Persen Ya Ikut Naik Proporsional Kan Sehingga Visa Visa Ini Bagaimana Memikirkan Cara Yang Apa Terbaik Untuk Mengatasi Dilema Dilema Tadi Ya Nah Ini Terutama Jangan Sampai Kejadian Orang Berlibur Tidak Tidak Pegang Uang Cash Karena Merasa Tenang Pegang Kartu Kredit Ternyata Kreditnya Karena Visa Terlalu Hati-hati Ya Terus Ada Transaksi Apalah Mencurigakan Dihentikan Jadi Tidak Bisa Dipakai Atau Sebaliknya Terlalu Lost Ada Banyak Fraud Yang Terjadi Nah Ini Jadi Kalau Disini Dari Cerita Ini Kira-kira Gini Saya Kira Yang Yang Ide Pasti Kebayang Oleh Kita Tapi Yang Menarik Itu Adalah Disini Ada Visa Itu Membangun Sistem Yang Kurang Lebih Variable Yang Menjadi Penentu Kedalam Sistem Ini Ada Sekitar 500 Variable Bayangkan 500 Variable Diolah Secara Real Time Sehingga Lebih Bisa Menentukan Transaksi Ini Aman Atau Beresiko Ya Nah Begitu Tanpa Harus Dilakukan Lagi Oleh Manusia Karena Impossible Melayani Customer Seluruh Dunia Masih Menggunakan Cara Manual Kurang Lebih Begitu Nah Ini Kalau Definisi Formal Data Mining Data Mining Is a term Used to Describe Discovering Or Mining Knowledge From Large Amount Of Data Nah Ini Tadi Sudah Saya Jelaskan Yang Ininya Catatan Yang Di Bahwa Ada Ada Catatan Sebetulnya Kurang Tepat Istilah Data Mining Mestinya Knowledge Knowledge Mining Knowledge The Real Apa Harta Karun Itu Sebetulnya Knowledge Atau Pattern Ya Pola Tertentu Keterhubungan Data Dengan Data Lain Itu Kira-kira Pengertian Jadi Kalau Kalau Bicara Data Mining Satu Aja Atau Dua Kata Kunci Yang Paling Penting Yaitu Pattern Jadi Sebetulnya Data Mining Itu Mencari Apa Menggali Apa Mencari Pattern Mencari Knowledge Bahasa Praktisnya Knowledge Sesuatu Yang Tidak Kita Ketahui Baru Kita Ketahui Setelah Melihat Ternyata Ada Pola Bahwa Kalau Ini Begini Ini Akan Begini Atau Ini Berhubungan Dengan Ini Nah Itulah Itu Dikatakan Knowledge Tapi Berupa Sebuah Pattern Pola Nah Itu Sedarananya Begitu Aja Data Mining Seperti Itu Nanti Kita Akan Bicara Teknik Teknik Apa Sebagainya More Technical Jadi Technically Speaking Data Mining Is A Proses That Use Statistik Mathematical And Artificial Intelligent Technics Ya Dan Seterusnya Seterusnya Itu Menemukan Pattern Jadi Apakah Data Mining Berhubungan Dengan AI Yes Tapi Apakah Selalu Berhubungan Dengan AI Tidak Juga Ada Teknik Teknik Data Mining Yang Menggunakan Pendekatan Yang Masih Bisa Disebut Pendekatan Statistik Ya Tapi Esensinya Sama Yaitu Menemukan Sebuah Knowledge Atau Pattern Ya Di sini Kira-kira Seperti Itu Oke Kemudian Di bagian Kanan Alaman Ini Ada Jadi Kalau Kita Mau Lebih Apa Mencari Apa Si Poin-poin Penting Dari Data Mining Atau Definisi Data Mining Listnya Ada Yang Di Kanan Ya Jadi Ada Proses Ada Sifat Non-trivial Valid No Fealty Ya Kemudian Ada Ultimate Understandable Ya Kira-kira Seperti Ya Kalau Digambarkan Secara Sedangkan Kurang Dari Data Mining Itu Ya Kita Menggali Tapi Kalau Tidak Nyentuh Ke Emasnya Itulah Kira-kira Goldnya Yang Gak Dapat Ya Tapi Juga Kalau Ditanya Menggalinya Harus Berapa Dalam Itu Tidak Ada Tidak Ada Yang Tau Juga Ya Tentunya Dalam Ini Orang Makin Senior Makin Punya Jam Terbang Yang Tinggi Intuisinya Jalan Wah Saya Punya Data Segini Secara Logis Pasti Ada Hubungan Apa Dengan Apa Aku Temulah Itu Yang Saya Maksud Intuisi Ya Berapa Banyak Data Yang Diperlukan Apakah Seribu Pasti Tidak Cukupnya Pasti Tidak Cukup Kita Bicara Tidak Seribu Ya Intuisinya Jalan Seperti Jadi Sekali Lagi Data Mining Memang Inilah Ilustrasinya Gambar Ini Kita Mencari Harta Karut Yang Tersembunyi Di Balik Bongkahan Batu Bongkahan Data Begitu Ya Yang Kalau Belum Ketemu Tampaknya Ini Data Data Rutin Tidak Menarik Begitu Ya Oke Beberapa Karakteristik Dan Objektif Yang Berkaitan Dengan Data Mining Data Are Open Deep Within Very Large Database Jadi Data Bisa Terpukur Tersembunyi Dalam Sekali Dalamnya Berapa Tidak Bisa Dijelaskan Ya Kemudian Data Mining Environment Itu Biasanya Berupa Sistem Client Server Tidak Single Point Computation Tidak Misalnya Saya Punya Laptop Saya Lakukan Data Mining Di Laptop Saya Sepenuhnya Tidak Tidak Begitu Ya Pengertian Client Server Disini Biasanya Ya Client Sisi Untuk Mengoperasikan Dengan Mudah Atau Bisa Diakses Dari Mana 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 Tapi Ada Server Site Server Site Yang Disitu Merepresentasikan Processing Power Yang Bisa Besar Ya Kemudian Tidak Single Server Tapi Sebetulnya Collection Observer Ya Juga Database Yang Besar Itu Pasti Ada Di Tidak Mungkin Database Yang Bisa Masuk Ke Laptop Disitulah Konotasi Raksasanya Itu Disana Jadi Berikutnya Itu Sophisticated New Tools Ya Walaupun Tidak Betul Betul Baru Tapi Ini Bisa Dikatakan Tools Yang Ajaib Sophisticated Dalam Pengertian Artinya Kok Bisa Ya Tidak Terbayangkan Bahwa Itu Bisa Ternyata Di balik Data-data Yang sehari-hari Kita pelototin Tersembunyi Sesuatu Yang Luar Biasa Lalu Ini The Miner Pihak Yang Tadi Menggali Data Itu Itu Is Often End User Empowered By Data Drills Ya And Other Powerful Query Tools Ya Jadi Maksudnya Begini Data Apa Kalau terlalu Berserah Mata Saya Sudah Mulai Apa Bacanya Bacanya Susah Harus Didekatkan Jadi The Miner Itu Orang Yang Menggali Data Sebetulnya Bisa Kebanyakan Orang Orang User Biasa Ya Tapi Ditambah Dengan Apa Dengan Knowledge Specific Knowledge Data Mining Sebut Saja Sebut Saja Begitu Dan Tools Yang Tepat Sehingga Bisa Melakukan Bisa Melakukan Data Mining Tapi Juga Dengan Catatan Tidak Harus Tidak Harus Menempuh Pendidikan Formal Yang Panjang Untuk Jadi Data Miner Gitu Ya Dibilang Sembarangan Orang Bisa Jadi Data Miner Gak Juga Ada Knowledge Khusus Yang Ini Tapi Wah Untuk Jadi Data Miner Harus Sekolah Doktor S3 Gak Harus Juga Bisa Tidak Sedikit Juga Orang Autodidak Belajar Menambah Knowledge Sehingga Bisa Jadi Data Miner Yang Handal Begitu Bisa Seperti Lalu Often Involved Finding Unexpected Result Jadi Kadang-kadang Ada Hasil-hasil Yang Memang Unpredictable Tidak Diduga Pola Seperti ini Ada Hubungan Apa Tidak Terduga Sebelumnya Kemudian Kemudian Readly Combined With Spreadsheet And Other Software Development Tools Jadi Jangan Gampangnya Gini Jangan Meremehkan Spreadsheet Sepertinya Proses Data Mining Yang Very Simple Yang Datanya Tidak Sangat Besar Begitu Bahkan Bisa Dilakukan Oleh Dibantu Dikombine Dengan Spreadsheet Sofret Spreadsheet Karena Walaupun Tadi Saya Mengatakan Sulit Dilakukan Dengan Laptop Itu Untuk Yang Sangat Besar Yang Sangat Komplikatif Tapi Ketika Kita Bicara Kompleksitas Yang Entry Level Begitu Itu Bisa Saja Dilakukan Dengan Sebuah Laptop Laptop Sekarang Sudah 8 Core Atau Lebih Bisa Kita Lakukan Kita Dapatkan Lalu Artis Yang Sekian Terabyte Itu Kan Kalau Datanya Hanya Berupa Data Numerik Tekstual Itu Kan Serutunya Bisa Dilakukan Baik Saya Kira Itu Halaman Ini Halaman Berikutnya Memperlihatkan Sebuah Apa Ya Gambaran Bahwa Kalau Kita Bicara Data Mining Maka Ini Sifatnya Multidisiplin Artinya Tidak Bisa Orang Ngomong Saya Hanya Mau Belajar Data Mining Tidak Mau Belajar Yang Lain Itu Biasanya Tidak Tidak Cukup Tidak Memungkinkan Kira Kira Seperti Itu Jadi Apa Saja Kalau Bicara Data Mining Yang Biasanya Menjadi Teman Temannya Pertama Statistik Jadi Statistik Naik Daun Sejak Era Big Data Analitik Karena Pemahaman Fundamentalnya Itu Sebetulnya Ada Di Statistik Kemudian Untuk Teknik Tekniknya Yang Tertentu Kita Bisa Combine Artificial Intelligence Ketika Komputasi Statistik Tradisional Teknik Statistik Tradisional Itu Terbatas Tidak Bisa Mencapai Yang Kita Inginkan Maka Artificial Intelligence Bisa Menjadi Sebuah Alternatif Untuk Menggali Tadi Harta Karun Menggali Pola-pola Yang Belum Terlihat Lalu Ada Machine Learning And Pattern Recognition Nah Ini Sebetulnya Tetanggaan Satu sama Lain Statistik Umum Artificial Intelligence Sebetulnya Tidak Khusus Untuk Data Mining Tapi Pokoknya Kecerdasan Itu Representasi Kecerdasan Secara Umum Kalau Machine Learning Ini Lebih Spesifik Bagaimana Mesin Atau Buatan Manusia Yang Sistem Buatan Manusia Yang Sifatnya Bisa Learning Dengan Cara Apapun Dengan Teknik Apapun Bisa AI Bisa Non AI Lalu Information Visualization Ini Tampaknya Oh Tinggal Milih Milih Grafik Suka Suka Kita Enggak Enggak Juga Ini Sekarang Itu Banyak Berkembang Teknik Visualisasi Yang Baru Kenapa Karena Karena Kita Punya Hasil Analitik Tapi Kalau Tidak Punya Cara Memvisualisasikannya Dengan Tepat Itu Informasi Itu Jadi Hilang Lagi Sebagian Ininya Mesej Untuk Ini Mau Memperlihatkan Apa Jadi Tidak Terperlihatkan Jadi Visualisasi Sekarang Menjadi Bukan Sekedar Di Excel Milih Milih Grafik Tapi Memang Itu Sudah Jadi Semacam Mengarah Pada Knowledge Khusus Yang Harus Didalami Ya Ya Betul Itu Jam Terbang Yang Tinggi Tau Ini Kalau Mau Misalnya Data Yang Sama Bahkan Ini Visualisasi Untuk Siapa Untuk Pimpinan Untuk Pak Jokowi Untuk Pak Menteri Untuk Manager Di Bawah Itu Kan Itu Bisa Jadi Beda Dari Hasil Analytik Yang Sama Ya Divisualisasikan Berbeda Karena Kepenting Bbeda Jadi Ini Hal Yang Apa Penting Ya Lalu Database Management Ya Dan Data Warehouse Database Management Karena Kita Punya Data Yang Banyak Beranek Karena Kita Perlu Cara Manage Dengan Baik Lalu Data Warehouse Atau Data Lake Intinya Adalah Satu Danau Besar Lautan Besar Yang Bisa Menampung Seluruh Data Kemudian Satu Lagi Adalah Management Science Dan Information System Jadi Ini Ini Pasti Terkait Dengan Berbagai Bidang Dimana Ini Diaplikasikan Nanti Ya Oleh Karena Itu Ya How to Manage Ya Berbagai Macam Apa Science Nanti Kemudian Juga Bagaimana Ini Dikelola Sebagai Information System Ya Semuanya Menjadi Penting Ya Baik Ini Ada Satu Kasus Lagi Apa Ada Pembelajaran Yang Berharga Ya Di Kasus Ini Jadi Kasus Ini Bersumber Pada Pelayanan Mobil Honda Pada Customer Pertama Layanan Standar Berupa Layanan Yang Sifatnya Garansi Jadi Banyak Apa Ya Pabrikan Mobil Memberikan Garansi Sampai Batas Waktu Tertentu Sehingga Apa Ketika Ada Masalah Mobil Itu Balik Lagi Ke Bengkel Resmi Katakan Nah Ini Apa Yang Sering Terjadi Dengan Sistem Informasi Yang Lengkap Dan Akurat Pengecekan Akurasi Data Garansi Dapat Dilakukan Dengan Lebih Cepat Dan Akurat Yang Tadinya Membutuhkan Waktu Seminggu Memastikan Kebenarannya Sekarang Dapat Dilakukan Dalam Waktu Satu Menit Nah Tapi Kalau Ini Mungkin Baru Kita Bicara Information Sistem Secara Umum Jadi Yang Tadinya Katakan Ada Apa Yang Mengajukan Klaim Garansi Begitu Ya Oh Harus Dicek Kemana Begitu Kita Membangun Sistem Informasi Yang Lengkap Maka Itu Dapat Divalidasi Dengan Cepat Tapi Kalau Hanya Berhenti Disini Mungkin Kurang 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 Menarik Ya Nah Oleh Karena Itu Wah Ini Lewat Tidak Bisa Balik Lagi Ya Jadi Tadi Saya Teruskan Dulu Cerita Yang Honda Tadi Jadi Ketika Ditambah Dengan Data Mining Maka Ada Fitur Tambahan Yang Berharga Yang Yang Bisa Di Apa Di Peroleh Ya Mungkin Ini Kategorinya Sesuatu Yang Disebut Predictive Analytic Gitu Ya Jadi Walaupun Tadi Membangun Sistem Informasi Sudah Bisa Diketahui Garansinya Valid Atau Tidak Dalam Order Menit Begitu Ya Nah Tapi Itu Tidak Menyelesaikan Masalah Masalah Apa Yang Masih Sering Terjadi Kadang Kadang Ada Garansi Dilayani Dengan Cepat Wah Suku Cadangnya Kosong Ya Nah Ini Bagaimana Nih Mengetahui Itu Ya Jadi Mengetahui Oh Kalau Biasanya Yang Sering Rusak Apa Apalagi Di Negara Empat Musim Gitu Ya Nah Itu Tidak Hanya Tidak Hanya Apa Tentunya Hanya Memilah Empat Musim Lalu Ada Karakteristik Apa Tapi Ini Kalau Musim Salju Biasanya Honda Tipe Yang Mana Yang Suka Ngadat Apanya Kalau Di Musim Yang Lain Ini Tipe Yang Mana Lagi Jadi Sepertinya Kombinasinya Sangat Sangat Besar Dengan Dengan Itu Dimasukkan Kedalam Sistem Data Mining Itu Ternyata Menjadi Lebih Predictive Sehingga Tau Kalau Bulan Apa Situasinya Begini Ini Suku Cadang Ini Harus Disediakan Lebih Banyak Kalau Di Waktu Yang Lain Kondisinya Beda Sehingga Itu Bisa Melayani Customer Dengan Lebih Cepat Itu Kira Kira Nah Dari Tadi Ini Kita Beralih Sekarang Baru Kehalaman Yang Sedang Dilihat Dari Tadi Kita Bicara Tentang Pattern Saya Mengatakan Sebetulnya Kita Menggali Harta Karun Harta Karun Itu Apa Itu Yang Kita Sebut Sebagai Pola Pattern Knowledge Dengan Kata Lain Nah Ini Ada Berapa Jenis Pattern Yang Mungkin Kita Kategorikan Jadi Yang Pertama Itu Pattern Yang Bisa Kita Anggap Sebagai Association Mengasosiasikan Asosiasi Apa Asosiasi Kelompok Data Mana Berasosiasi Dengan Kelompok Data Yang Mana Ini Untuk Mendebak Jadi Kalau Biasanya Kalau Nonton Nonton Film Ini Nah Itu Association Seperti Itu Kemudian Prediction Prediction Itu Walaupun Ada Persamaan Dalam Satu Situasi Tertentu Itu Persoalan Bisa Dijawab Dengan Association Maupun Prediction Ataupun Yang Tapi Secara Prinsip Ini Ada Perbedaannya Association Melihat Dua Kelompok Data Lalu Ada Asosiasinya Ada Keterhubungannya Kalau Prediction Itu Lebih Melihat Waktu Sesuatu Yang Belum Terjadi Bagaimana Kita Bisa Prediction Bahwa Itu Kemungkinan Akan Seperti Apa Yang Terjadi Antaranya Yang Honda Tadi Prediction Dengan Data Masa Lalu Bisa Memprediksi Lihat Hujan Terus Menerus Lalu Terakhir Yang Terjual Mobil Yang Tipe Yang Mana Ini Kemungkinan Akan Banyak Yang Datang Dengan Keluhan Seperti Apa Itu Prediction Seperti Lalu Ada Cluster Identify Identification Cluster Ini Apa Jadi Kalau Disini Natural Grouping Of Things Based On Their Known Karakteristik Jadi Peng Peng Grouping Peng Pengelompokan Pengelompokan Apa Dari Sebuah Kumpulan Data Yang besar Itu Berdasarkan Karakteristik Karakteristik Yang Kita Tentukan Kita Pilih Sehingga Ini Bisa Mengelompok Terakhir Ini Adalah Sequential Relationship Ini Sebetulnya Ada Miripnya Dengan Association Tadi Juga Ada Miripnya Dengan Prediction Karena Ada Kata kunci Sequential Jadi Intinya Ini Adalah Relationship Keterhubungan Dari Satu Kelompok Data Dengan Kelompok Data Lain Tapi Plus Kalau Association Tidak Ada Bicara Waktu Kalau Ini Bicara Sequence Urutan Jadi Kalau Begini Biasanya Berikutnya Bagaimana Nah Gitu Ya Disini Dikatakan Contohnya Ini Existing Banking Customer Who Already Has A Checking Account Will Open Saving Account Follow By An Investment Account Nah Jadi Begitu Ya Ini Yang Apa Yang Sequential Seperti Itu Jadi Ada Aspek Sequence Disini Nah Kalau Lebih Ini Lebih Apa Lebih Banyak Lebih Besar Begitu Lebih Lebih Lengkap Nah Itu Bisa Dilihat Di Tabel Ini Ada Tiga Kolom Ya Disini Pertama Yang Paling Kiri Itu Data Mining Task And Method Ya Kemudian Yang Tengah Data Mining Algoritum Kemudian Yang Kanan Itu Learning Time Ya Jadi Ada Berbagai Pengelompokan Yang Yang Disini Disebut Task Ya Kemudian Task Itu Bisa Dibagi Lagi Menjadi Method Method Begitu Kira Kira Begitulah Jadi Disini Ada Yang Kategorinya Prediction Association Kemudian Segmentation Lalu Prediction Ada Classification Regression Dan Seterusnya Masing Masing Disini Ada Contoh Kenapa Saya Sebut Contoh Karena Mungkin Yang Tercantum Disini Bukan Satu Satunya Yang Terlihat Disini Mungkin Berkembang Dengan Berjalannya Waktu Ya Itu Algoritma Algoritma Baru Yang Masuk Kategori Ini Ya Jadi Ada Algoritma Algoritmanya Terakhir Ini Adalah Learning Type Ini Ada Yang Supervised Dan Unsupervised Ini Perlu Tahu Ya Supervised Itu Sifatnya Adalah Kita Memberikan Data Supaya Sistem Bisa Belajar Jadi Sistem Itu Belajar Dari Data Yang Kita Berikan Salah Satu Tantangan Yang Kaling Pasti Disupervised Kita Harus Siapkan Data Dengan Volume Data Yang Cukup Lalu Yang Kedua Adalah Datanya Harus Berkualitas Oleh Karena Itu Kadang-kadang Effort Ya Untuk Menyiapkan Data Untuk Apa Yang Jenis Supervised Itu Effortnya Lumayan Besar Ya Kalau yang Unsupervised Itu Tidak Dilatih Ya Tidak Dilatih Dengan Data Tertentu Bagaimana Bisa Contohnya Apa Contohnya Misalnya Ada Satu Kumpulan Data Saya Saya Ingin Split Menjadi Tiga Kategori Itu Nanti Bisa Ada Teknik Tentu Yang Secara Otomatis Membagi Menjadi Tiga Kategori Dan Sudah Mengelompok Berdasarkan Kriteria Misalnya Saya Ingin Oh Nanti Berarti Yang Tiga Kategori Ini Split Langsung Tiga Yang Dalam Satu Kelompok Berarti Ketekatan Ukuran Ukuran Distansi Ya Katakanlah Usianya Gendernya Berapa Lama Jadi Customer Kita Dan Sebagainya Ya Jadi Kalau Kita Menjadi Data Analis Atau Lebih Luas Lagi Data Scientist Sebetulnya Apa Yang Paling Penting Yang Paling Penting Ini Harus Ada Di Kepala Kita Esensinya Itu Aja Esensinya Koleksi Ini Ini Ada Di Kepala Kita Jadi Begitu Maksud Saya Begini Begitu Ngelihat Satu Tantangan Kita Bisa Nggak Analitik Ini Sehingga Dapat Ini Yang Kita Pikir Apa Sebetulnya Kita Pikir Ini Ini Collection Library Ya Library Kenapa Ya Intinya Semuanya Intinya Semua Kalau Detilnya Yang Yang Di Tengah Itu Jadi Kita Sampai Harus Harus Tahu Yang Di Tengah Ini Algoritma Satu Dengan Algoritma Dua Yang Satu Unggulnya Dimana Yang Lain Unggulnya Dimana Mungkin Yang Satu Unggulnya Wah Ini Presisinya Tinggi Tapi Computation Power Bapak Perlu Akurasi Yang Tinggi Tapi Bapak Harus Siap Keluar Uang Banyak Karena Servernya Mungkin Harus Lebih Powerful Ada Yang Lain Pak Saya Untuk Perusahaan Kecil Saya Perlu Gini Wah Ini Bisa Pak Pak Ini Walaupun Akurasi Akurasi Gak Penting Buat Saya Jadi Itu Yang Saya Maksud Ya Jadi Kita Kita Terhenti Jalan lagi Oke Oke Jadi Sebetulnya Ini Saya Juga Masih Jauh Tapi Tapi Sebetulnya Ini Bisa Dipelajari Siapapun Artinya Untuk Mengetahui Ini Semua Bagaimana Autodidak Bisa Tapi Basic Basic Statistik Basic AI Tapi Akhirnya Kita Gak Harus Misalnya Ini Banyak Rumus Menghafal Rumus Enggak Yang penting Tahu Kunci Kuncinya Jadi Ini Ibarat Perabot Olemari Perabot Kita Harus Tahu Bawa Kunci Yang Mana Bawa Tang Yang Mana Dan Sebagainya Untuk Menyelesaikan Masalah Kita Itu Sebetulnya Ya itulah Kita harus Melewati Kita harus Pernah Mencoba Ini Semua Idealnya Begitu Ya Nah Sekarang Kalau saya Ngasih Tahu Ini Salah Satu Tools Powerful Walaupun Walaupun Itu Lebih Banyak Dipakainya Untuk Riset Bukan Untuk Operasional Ya Tapi Tidak Bapak Tekniknya Sama Algoritmanya Nanti Algoritma Ini Bisa Ada Dimanapun Gitu Ya Tetap Sama Nah ITB Itu Punya Matlab Punya Lisensi Matlab Ya Itu Semua Mahasiswa Boleh Boleh Mengajukan Karena Lisensinya Unlimited Tidak Dibatasi Jumlahnya Tapi Itu Hanya Bisa Dipakai Selama Masih Register Sebagai Mahasiswa ITB Jadi Sekarang Maksud Saya Kalau Memang Ada Keinginan Belajar Ini Ya Selama Disini Sudah Aja Datang Ke DTI Sepertinya Cari Di Websitenya DTI Bisa Install Sendiri Download Sendiri Install Sendiri Sayang Manfaatkan Karena Kalau Beli Lisensi Yang Apa Yang Lengka Itu Lumayan Lumayan Mahal Ya Untuk Belajar Nanti Belajarnya Dari Berbagai Sumber Yang penting Kita Dapat Feel Oh Ini Lebih Bagus Dari Ini Untuk Apa Ini Jadi Akhirnya Ketika Kita Dihadapkan Dengan Satu Problem Kita Punya Bisa Nunjuk Ini Pakai Ini Ini Pakai Ini Ketika Kita Saya Pernah Nyoba Itu Lebih Bunyi Lagi Keputusan Kita Kira Kira Begitu Nah Ini Sedikit Saja Supaya Tau Bedanya Walaupun Banyak Hal Dimana Blur Ini Sulit Menarik Persis Benang Benang Tembatas Apa Sebetulnya Bedanya Data Mining Dengan Statistik Sumber Sumber Yang Saya Acu Mengatakan Data Mining And Statistik Have A lot In Common Jadi Banyak Persama Most People Call Statistik As The Foundation Of Data Mining Jadi Sebagian Dari Algoritma Algoritma Tadi Data Mining Itu Adalah Sesuatu Yang Sudah Lama Dikena Di Dunia Statistik Dan Pemahaman Pemahaman Dasar Statistik Itu Pasti Sering Dipakai Di Dalam Perbincangan Data Mining Oleh Karena Itu Harus Harus Ini Bahkan Statistik Bukan Harus Menghafalkan Berbagai Macam Pendekatan Statistik Bukan Saya Barangkali Ingin Menegaskan Yang Perlu Apa Dari Statistik Justru Fundamental Understanding Dari Statistik Ya Mungkin Kalau Punya Buku Statistik Ya Yang Super Lengkap Katakan Apa Statistik Dari BPS Bukan Yang BPS Misalnya Ada Buku Statistik Segini Kan Wah Pokoknya A sampai Z Ada Di Buku Ini Sepertiganya Itu Fundamental Yang Harus Ngelotok Jadi Artinya Melihat Apa Bedanya Apa Maksudnya Min Varian Average Itu Jangan Sampai Apa Ya Keliatannya Itu Itu Juga Tidak Tau Bedanya Nah Itu Celaka Kalau Kalau Begitu Kita Harus Ngerti Apa Harus Ngelotok Fundamental Konsep Dari Statistik Bahwa Nanti Ada Cara Apa Rumusnya Gimana Nah Itunya Sih Gak Gak Penting Yang Penting Ada Di Library Oh Ada Di Statistik Tinggal Cari Di Book Oh Ada Itu Tinggal Cari Gitu Nah Kira Kira Gitu Statistik Start With Nah Ini Jadi Statistik Itu Lebih Banyak Dipakai Untuk Pembuktian Hipotesis Kemudian Statistik Seringkali Penggunaannya Itu Justru Membatasi Data Jadi Kalau Statistik Itu Biasanya Yang Tradisional Itu Dipakainya Itu Oke Kita Harus Punya Data Berapa Supaya Data Minimal Berapa Supaya Itu Valid Ya Secara Statistikan Saya Survei Ini Harus Berapa Responden Contohnya Kayak Gitu Limited Dan Kita Hitung Bagian Dari Proses Penggunaan Statistik Biasanya Sebagian Besar Proses Penggunaan Statistik Begitu Tapi Kalau Kita Bicara Data Mining Ya Biasanya Terbalik Wah Berapa Banyak Data Yang Bisa Kita Kumpulkan Ayo Kita Kumpulkan Semua Karena Kita Bukan Mencari Syarat Data Minimum Untuk Memvalidasi Sesuatu Itu Statistik Kita Sekarang Dibalik Kita Mau Menggali Kalau Lautannya Lebih luas Potensi Menemukan Ikan Lebih Lebih Besar Kan Ya Kira-kira Begitulah Yang Apa Yang Membedakan Itu Ya Lalu Data Mining Dan Data Analitik Apa Bedanya Ya Ya Kira-kira Data Mining Lebih Lebih Sempit Ya Tadi Mencari Pattern Knowledge Discovery Data Data Analitik Bisa Bisa Sangat Luas Ya Bisa Yang Very Simple Sampai Yang Very Komplik Seperti Nah Lalu Ada Satu Lagi Ini Sekedar Saya Tambahkan Aja Di Buku Yang Di Acunya Sebetulnya Tidak Ada Tapi Belakangan Ini Cukup Populer Data Mining Versus Proses Mining Versus Bisnis Proses Management Data Mining Sudah Tau Ya Dari Tadi Sudah Bosan Ngomong Data Mining Sekarang Ada Proses Mining Tapi Sebelum Ke Proses Mining Mungkin Dikontraskan Dengan Bisnis Proses Management Jadi Ini Fokusnya Ke Bisnis Proses Apa Bedanya Dengan Data Mining Jadi Ini Untuk Lebih Menganalisis Bisnis Proses Di Dalam Bisnis Proses Kita Bisa Melakukan Berbagai Analisis Sehingga Kita Bisa Melihat Ini Suatu Bisnis Proses Efisien Atau Tidak Prosesnya Bulak Balik Di Situ Atau Tidak Begitu Nah Itu Dengan Cara Apa Ada Jadi Kalau Sebuah Bisnis Proses Sudah Di Otomasi Dengan Software Katakan Ya Kita Bisa Melihat Event Loadnya Bagaimana Transaksi Yang Dilakukan Setiap Parsial Parsial Bisnis Proses Nah Ini Bisa Kita Mining Sehingga Kita Bisa Menemukan Oh Ini Ternyata Proses Ini Yang Paling Ini Karena Seringkali Kita Melihat Proses Sebagai Sebuah Unit Unit Terkecil Ada Proses Itu Terdiri Dari Sub Sub Proses Yang Mungkin Rangkaiannya Belum Tentu Optima Efisien Nah Ini Sebetulnya Jadi Ini Data Mining Tapi Diterapkan Dalam Proses Makanya Disebut Proses Mining Oke Berikutnya Ini Data Mining Applications Saya Kira Simple Hanya Ingin Memberikan Sebuah Gambaran Bahwa Kalau Kita Mempertanyakan Sebetulnya Data Mining Itu Bisa Dipakai Untuk Apa Saja Ini Saya Bisa Katakan Dengan Yakin Sebetulnya Unlimited Apapun Bisa Kalaupun Oh ini Pak Belum Pernah Diterapkan Untuk Apa Belum Saja Barangkali Tapi Sepanjang Disana Ada Kumpulan Data Di Dalam Kumpulan Data Itu Ada Pola Tertentu Disitu Pasti Bisa Diterapkan Data Mining Ya Apakah Data Mining Bisa Dipakai Untuk Mencari Jodoh Misalnya Walaupun Saya Belum Kepikiran Tapi Saya Jawab Mungkin Sepanjang Sepanjang Ada Kita Kumpulan Data Kalau Ada Data Masa Lalu Ternyata Orang Yang Misalnya Ini Ngarang Oh Orang Yang Pernikahannya Panjang Itu Ternyata Punya Proof Bahwa Ada Kesamaan Data 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 Ini Gitu Ya Nah Ini Jadi Disitulah Data Mining Bisa Dipakai Untuk Memprediksi Saya Cocok Nggak Dengan Misalnya Seseorang Punya Punya Tiga Calon Mana Yang Paling Cocok Gitu Kan Data Mining Bisa Dipakai Untuk Untuk Itu Ya Jadi Oke Intinya Apapun Itu Ya Tapi Intinya Adalah Ini Banyak Sekali Ya Potensi Penggunaannya Itu Unlimited Sekali Lagi Sepanjang Ada Data Data Yang Sudah Berkumpul Berkualitas Dan Kita Yakin Bahwa Ada Pola Atau Asosiasi Atau Apapun Maka Kita Bisa Berpotensi Menerapkan Data Mining Di Sama Lalu Ini Gak Usah Dilihat Saya Kira Ini Hanya Contoh Aja Artinya Mem Apa Memperlihatkan Begitu Banyak Tools Software 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 Tools Yang Bisa Kita Pakai Untuk Apa Mengerjakan Data Mining Tadi Lalu Kalau Ini Memperlihatkan Apa Ya Statistik Penggunaan Jadi Platform Yang Mana Yang Paling Banyak Digunakan Ya Mana Yang Paling Favorit Dan Sebagainya Nah Ini Sekedar Apa Ya Untuk Dilihat Saja Misalnya Ketika Kita Memilih Kita Tidak Punya Knowledge Sama Sekali Tidak Punya Experience Mau Memilih Misalnya Satu Platform Yang Paling Tepat Untuk Organisasi Kita Barangkali Bisa Melihat Gambar Oh Pakai Aja Yang Saya Nomor Satu R Bahasa Pemrograman R Ya Nah Ini Kenapa Paling Banyak Dipakai Paling Banyak Dipakai Kemungkinan Cari Orang Yang Menguasai Ini Juga Jadi Makin Mudah Begitukannya Diskusi Dengan Orang Lain Juga Makin Mudah Baik Lalu Ini Case Case Yang Lain Case Yang Lain Bagaimana Hollywood Menerapkan Satu Ini Atau Menerapkan Data Mining Untuk Ini Untuk Memprediksi Jadi Ceritanya Prediksi Kata Kuncinya Prediksi Tapi Nanti Diperlihatkan Bahwa Tadi Kita Sudah Melihat Pembagian Kan Association Apa Dan Prediction Regression Dan Sebagainya Nah Ini Sebetulnya Satu sama lain Kadang-kadang Bisa Saling Menggantikan Tergantung Cara Menempatkannya Bagaimana Ini Contoh Yang Menarik Untuk Dijadikan Pemahaman Jadi Kalau Prediksi Bahasanya Jadi Ini Niatnya Itu Bisa Enggak Membuat Sebuah Sistem Prediksi Sebuah Film Yang Baru Akan Direncanakan Lalu Film Ini Oleh Sistem Itu Diprediksi Wah Ini Film Pasti Sukses Wah Ini Kayaknya Nggak Laku Film Dan Sebagainya Kira-kira Gitu Makanya Disebut Prediction Prediction Tapi Prakteknya Ini Teknik Yang Digunakan Bukan Kategori Teknik Prediction Tapi Saya Lupa Yang mana Association Atau Apa Yang Clustering Atau Apa Jadi Ini Melakukan Grouping Jadi Ini Data Masa Lalu Itu Digroup Ya Detect Gitu Ya Bahwa Ini Adalah Film Yang Ini Ada Gratenya 1 Sampai 9 Memperlihatkan Tingkat Kesesan Ya Nah Jadi Sebetulnya Ketika ada Film Baru Yang Belum Diproduksi Dilihat Aja Misalnya Ini Aktornya Terkenal Atau Tidak Ceritanya Sudah Pernah Banyak Di Ini Nggak Sepode Begitu Ya Dan Sepertinya Nah Ini Bukan Diprediksi Tapi Di Apa Di Clustering Kemana Clustering Cluster 1 Sampai 9 Yang Clusternya Sendiri Merepresentasikan Merepresentasikan Satu Tingkatan Ya Tingkatan 1 Sampai 9 Jadi Nanti Oh Film Ini Diprediksi Akan Masuk Grade 7 Itu Apa Makna Grade 7 Ya Kira-kira Begitu Jadi Ya Ini Contoh Contoh Yang Lain Lagi Ya Di Hollywood Baik Pak Yusef Ini Pernah Menyebut Ini Beberapa Kali Ya Jadi Ini Sebetulnya Chris Ya DM Ini Sebuah Singkatan Ya Chris DM Di Paragraf Kedua Ya Cross Industry Standard Process For Data Mining Jadi Ini Adalah Satu Proses Baku Kalau Kita Mau Melakukan Data Mining Itu Tahapannya Bagaimana Dan Ini Cross Industry Artinya Tidak Spesifik Untuk Industri Tertentu Ya Kira-kira Seperti Itu Ini Singkatannya Chris DM Nah Ini Ada 1 2 3 4 5 6 6 Tahap Ya Yang Harus Dilakukan Kalau Kita Mau Mengikuti Pola Jadi Ini Pola Pengembangan Ya Data Mining Adalah Seperti Seperti Ini Ada Yang Lain Nanti Kita Lihat Tapi Kita Coba Dulu Yang Apa Yang Chris DM Ini Kita Jabarkan Jadi Tahap 6 Tahap Itu Adalah Pertama Adalah Business Understanding Kita Harus Mengerti Bisnis Atau Domain Domain Bisnis Dimana Kita Akan Mengerjakan Kalau Kita Mau Mengerjakan Data Mining Di Bidang Health Misalnya Kesehatan Jangan Sampai Kita Blank Knowledge Kita Tentang Kesehatan Kalau Kita Mau Mengerjakan Tadi Data Mining Untuk Perfilman Yang Hollywood Tadi Maka Tidak Mungkin Kita Tidak Ngerti Berbagai Apa Urusan Perfilman Kalau Kita Mau Mengerjakan Data Mining Tadi Untuk Yang Polisi Tadi Pembuka Tadi Maka Tidak Mungkin Kita Tidak Mengerti Masalah Peman Nah Itu Jadi Yang Pertama Itu Adalah Business Understanding Dan Memahami Ini Selain Bidangnya Juga Ini Untuk Kebutuhan Bisnisnya Apa Ini Itu Ingin Apa Hasil Data Mining Ya Kalau Tidak Kita Sejagoan Apapun Kan Sebetulnya Yang Jagoan Itu Kita Dalam Rangka Memfasilitasi Pengambil Keputusan Yang Memerlukan Bantuan Kita Kita Itu Provide Ya Hasil Analitik Untuk Mengambil Keputusan Ya Nah Ini Dikatakan Termasuk Barangkali Budgetnya Bagaimana Timingnya Bagaimana Ya Waktunya Cukup Leluasa Atau Pendek Karena Nanti Akan Menentukan Tadi Pilihan Algoritma Yang Mana Algoritma Ini Tidak Perlu Data Yang Banyak Itu Sudah Cepat Bisa Mengidentifikasikan Sesuatu Walaupun Kualitasnya Tidak Maksimal Oleh Ini Luar Biasa Tapi Datanya Minimum Sejuta Katakanlah Begitu Ya Nah Ini Kan Berhubungan Dengan Dengan Ini Tadi Kan Ini Berapa Besar Ini Projek Projek Ini Kan Akan Apa Maksudnya Waktunya Akan Berapa Lama Tersedia Waktunya Budgetnya Berapa Nah Ini Akan Memberikan Pilihan Pilihan Yang Tepat Karena Sejumlah Kebutuhan Mungkin Bisa Dipenuhi Dengan Tidak Satu Solusi Bisa Beberapa Opsi Solusi Lalu Data Understanding Kita harus Paham Data Apa Yang Sudah Tersedia Data Apa Yang Harus Disiapkan Datanya Berkualitas Sudah Terjamin Atau Data Itu Harus Diperiksa Lagi Apakah Data Itu Perlu Pre-processing Yang Rumit Atau Tidak Dan Sebagainya Itu Yang Kedua Data Understanding Oh Pre-processing Yang Ketiga Masuknya Data Preparation Setelah Datanya Ada Apakah Data Itu Sifatnya Bisa Langsung Dipakai Atau Data Itu Harus Menjalani Sebuah Pre-processing Ya Supaya Yakin Bahwa Data Itu Valid Untuk Digunakan Data Yang Tidak Valid Atau Data Yang Kualitasnya Rendah Itu Akan Membuat Sistem Tidak Jadi Gini Kita Harus Paham Betul Ya Data Mining Terutama Yang Menggunakan Yang Supervise Ya Nah Itu Sangat Bergantung Pada Data Data Yang Kita Berikan Pada Saat Belajar Kalau Data Itu Kualitasnya Rendah Jangan Berharap Kita Punya Sistem Yang Baik Karena Sistemnya Itu Itu Juga Sama Yang Membuat Ini Lebih Hebat Dari Yang Ini Ya Karena Ini Kita Ajarkan Dengan Data Yang Yang Lebih Hebat Ibarat Saya Punya Dua Orang Anak Dengan IQ Yang Yang Sama Ya Satu Masuk Sekolah A Satu Masuk Sekolah B Yang Masuk Sekolah A Kualitas Pendidikannya Bagus Yang Masuk Sekolah B Kualitas Pendidikannya Jauh Lebih Buruk Hasilnya Akan Beda Pembelajarannya Beda Ya Kira Kira Seperti Itu Lalu Kita Akan Melakukan Model Building Ya Apa Memilih Dan Meng Customize Model Yang Sudah Kita Pilih Tadi Ya Ada Apa Pendekatan Yang Mana Ya Bahkan Sampai Algoritmanya Yang Mana Kita 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 Pilih Sesuai Dengan Karakteristik Masalah Karakteristik Persoalan Yang Kita Ininkan Ya Nah Kemudian Ada Testing And Evaluation Nah Ini Nanti Kita Akan Bicara Di Di Alaman Tertentu Bagaimana Cara Testing Ya Terutama Yang Supervise Begitu Jadi Apa Intinya adalah Tahap Ini Harus Dipersiapkan Bagaimana Kita Menguji Sistem Yang Sudah Kita Bangun Begitu Dan Kita Evaluasi Sehingga Kita Yakin Sudah Memenuhi Kriteria Yang Kita Kita Injinkan Atau Belum Ya Terakhir Tentunya Setelah Melalui Tes Dan Dianggap Layah Untuk Digunakan Dioperasikan Lalu Kita Deploy Kita Pasang Lalu Kita Apa Gunakan Ya Nah Ini Ada Ada Becatatan Sedikit Nanti Akan Dibahas Di Alaman Terbentuk Jadi Intinya Adalah Harapan Paling Apa Paling Baik Dari Yang Membangun Sistem Ini Sebetulnya Sistem Dideploy Lalu Menjadi Sesuatu Yang Rutin Datanya Saja Yang Akumulasi Nambah Terus Nambah Terus Nambah Terus Ya Nah Tapi Sistemnya Seperti Itu Aja Terus Keputusan Yang Dilakukan Seperti Itu Aja Terus Itu Yang Paling Memudahkan Operasional Tapi Ada Juga Setelah Dideploy Sebetulnya Si Si Pihak Yang Menggunakan Itu Dia Punya Harapan Atau Punya Kebutuhan Yang Dinamik Pertama Dia Minta Analitik Apa Sudah Disiapkan Dideploy Ternyata Wah Saya Ingin Berkembak Analitiknya Seperti Apa Dan Terus Nah Ini Kalau Begini Agak Susah Ini Ada Dua Pendekatan Yang Satu Pendekatan Itu Di Perusahaan Kita Ciptakan Apa Satu Bagian Organisasi Yang Melakukan Fungsi Analitik Seperti IT IT Sekarang Unit-unit Bisnis Kalau Zaman Dahulu Unit-unit Bisnis Punya IT Sendiri Sendirikan Sekarang Hampir Semuanya Unit-unit Kerja Itu Tidak Punya IT Tapi Ada Satu Unit IT Di Perusahaan Yang Khusus Dedicated Ngurusin IT Lalu Melayani Semua Kebutuhan IT Dari Unit Yang Lain Nah Ini Jadi Data Analitik Itu Kira-kira Mengarah Ke sana Bentuknya Jadi Data Analitik Itu Seperti IT Tapi Ininya Data Jadi Begitu Ada Yang Perlu Dia Tinggal Ngomong Saya Perlu Dapat Hasil Analitik Yang Seperti Ini Jadi Salah Satu Solusi Ini Setelah Deployment Itu Kalau Analisis Yang Diperlukannya Tetap Ini Simpel Dideploy Lalu Tinggal Dioperasikan Berulang Aja Tapi Kalau Analitik Yang Berubah Solusinya Itu Harus Punya Unit Analitik Yang Siap Membantu Siap Apa Men Adjust Ulang Berdasarkan Permintaan Permintaan Baru Ya Saya Kira Dalam Konteks Negara Itu BPS Itu Mungkin Dugaan Saya Menjalankan Dua Fungsi Ada Analitik Rutin Yang Tiap Tahun Tiap Bulan Dilaporkan Ke Presiden Kemana Gitu Kan Ya Kementeri Menteri Tapi Juga Mungkin Ada Analitik Analitik Yang Setiap Saat Berubah Kan Presiden Tiba Tiba Wah Tolong Analitik Apa Analitik Apa Kan Itu Pasti Perlu Unit Khusus Yang Bekerja Lagi Memenuhi Kebutuhan Analitik Baik Berikutnya Ada Dua Sisanya Yang Saya Nggak Bahas Tapi Saya Hanya Jelaskan Sedikit Saja Yang Tadi Kan Apa Namanya Sebelumnya Itu Crisp DM Kan Tadi Nah Ini Ada Yang Kedua Namanya Sema Tapi Similar Dengan Tadi Similar Ini To Be Applied Successfully Data Mining Must Be View As A Process That Follow A Standardized Methodology Rather Than As A Set Of Automated Software Tools And Techniques Nah Ini Ada Sema Ini Akronim Dari Sample Explore Modify Model And Assess Jadi Dikatakan Ini yang paling bawah Itu yang Dicetak Biru Ya The main Difference Between Crisp DM And Sema Is That Crisp DM Takes A More Comprehensive Approach Sedangkan Sema Implicitly Assume That The Project Goals And Objective Ya Along With The Appropriate Data Source Have Been Identified And Understood Jadi Ini Dengan Mengasumsikan Bahwa Apa Project Goals Sudah Diidentifikasikan Lebih awal Lalu Ada Satu Lagi Crisp DM Sema KDD Satu Lagi KDD Menjalani Tahapan Seperti Jadi Ini Pilihan Saja Silahkan Pakai Yang Mana Mana Yang Lebih Baik Ya Mungkin Ini Dibahas Tidak Lebih Baiknya Tapi Lebih Ke Mana Yang Lebih Populer Dan Banyak Digunakan Kalau Dilihat Dari Statistik Penggunaannya Crisp DM Ini Jauh Lebih Banyak Ya Digunakan Daripada Yang Lain Ya Tapi Yang Kedua Itu Menarik My Own Artinya Apa Itu Mewakili Ada Apa Ya Versi Versi Kustomisasi Atau Gabungan Ya Artinya Ada Pihak Pihak Yang Merasa Crisp DM Saja Tidak 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 Memenuhi Keinginannya Ya Sehingga Menggabung-gabungkan Maka Disebut Disini My Own Ya Oke Yang Berapa Makanya Terus Sehingga Jam 5 Ya Data Mining Method Kita Percepat Aja Supaya Tuntas Data Mining Method Oke Ini Jadi Kalau Bicara Metoda Ini Sebetulnya Yang Dimaksud Yang Tadi Jadi Inilah Apa Ya Rangkuman Dari Berbagai Pendekatan Algoritma Yang Ada Yang Seorang Data Miners Atau Lebih Luas Data Scientist Begitu Ya Data Analis Begitu Itu Harus Ngelotok Ini Semua Bukan Ngelotok Rumusnya Ya Yang Penting Tahu Ada Metoda Ini Metoda Ini Metoda Ini Algoritma Ini Dan Sebagainya Masing-masing Kelebihan Kekurangannya Apa Jadi Setiap Situasi Bisa Ngasih Rekomendasi Terbaik Pakai Ini Pakai Ini Pakai Ini Ya Kira-kira Seperti Itu Ya Nah Ini Harus Bukan Hafal Harus Feelingnya Harus Tumbuh Disini Harus Jadi Ingat Begitu Ya Sampai Level Praktis Jadi Artinya Jangan Baca Buku Lagi Karena Kalau Dibaca Baca Lagi Segini Lama Banyak Harus Cukup Jam Terbang Sampai Setiap Situasi Itu Sudah Langsung Bisa Nyebut Ini Pakai Ini Pakai Ini Pakai Ini Harus Sampai Untuk Sampai Level Segitu Bagaimana Caranya Sering Mencoba Sering Mencoba Ya Apapun Yang Sehari Hari Pun Apa Dan Sekarang Sebetulnya Kalau kita Tertarik Apa Banyak Itu Cari Aja Dataset Dataset Yang Free Untuk Percobaan Nah Itu Nanti Kita Bisa Bereksperimen Jadi Dengan Mencoba Kita Akan Lebih Melekat Dan Mencoba Diubah Parameternya Kita Jadi Feeling Ternyata Yang ini Bisa Yang Yang Itu Tadi Gak Bisa Gitu Kan Kira Kira Seperti Itu Lalu Salah Satu Yang Populer Itu Sesuatu Yang Memungkinkan Memungkinkan Melakukan Predictive Ini Cukup Populer Bahkan Di Di Dalam Apa Transformasi Digital Itu Sering Sering Digali Kemungkinan Kemungkinan Penyerapan Kreditif Analitik Untuk Berbagai Proses Bisnis Ya Karena Disitu Kunci Efisiensi Itu Disana Kita Melakukan Sesuatu Tidak Berlebihan Tapi Jangan Sampai Kekurangan Sumber Daya Untuk Itu Bagaimana Melakukannya Kita Harus Punya Ini Pembisik Ini Kalau Bahasa Tradisionalnya Harus Punya Dukun Kan Dukun Itu Tempat Bertanya Sesuatu Yang Belum Terjadi Salah Satunya Itu Ini Banyaknya Kepredictive Analytic Ini Biasanya Kalau Bulan Ini Ini Stop Terigu Harus Tambah Kalau Hujan Ini Mesim Hujan Masuk Orang Seneng Beli Martabak Contohnya Kayak Gitu Ini Jadi Predictive Modeling Factors Ini Faktor Faktor Predictive Apa Pertama Predictive Accuracy Jadi Akurasinya Bagaimana Mana Yang Akurat Paling Akurat Itulah Tadi Kita Harus Familiar Lalu Speed Bisa Speed Saya Tidak Penting Akurat Tapi Yang Penting Cepat Robas Tahan Artinya Dalam Situasi Apapun Dia Tetap Menghasilkan Sesuatu Yang Baik Output Scalability Gimana Kalau Datanya Makin Lama Makin Banyak Makin Banyak Wah Ini Tidak 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 Penting Processing Power Kita Bisa Sedihkan Cukup Lalu Interpretability Sejauh Mana Ini Menghasilkan Sesuatu Yang Mudah Diterpretasikan Lalu Ini Tampaknya Complicated Complicated Gambar Ini Halaman Tapi Saya Kasih Rumus Intinya Gambar Pojok Kanan Kanan Atas Intinya Itu Jadi Disini Ada Perpaduan Antara Predictive Class Kemudian Yang Atas True Atau Observe Class Jadi Class Itu Apakah Negatif Atau Positif Atau True False Kira-kira Gitu Jadi Yang Satu Itu Adalah Negatif Positif Benar Salah Dalam Pengertian Predictif Prediksinya Yang Atas Faktualnya Kira-kira Begitu Jadi Yang Paling Benar Mutlak Itu Adalah Predictif Positif Hasilnya Positif Juga Kan Juga Bisa Negatif Negatif Gitu Tapi Bisa Terjadi Ini Di Prediksi Positif Ternyata Negatif Kebalikan Gitu Nah Sehingga Dari Pemahaman Ini Muncullah Ini Ukuran Ukuran Ini Matrix Matrix Ini Matrix Ya Ada Akurasi Apa Apa Nah Ini Ini Apa Variable Variable Ini Dapat Dari Mana Dari Atas Ini Ini Ada TP FP FN Kan Ya Yang Di Kotak Atas Ini Kan Ya Kemudian Disini Rumusnya Itu Kan Jadi Itu Sambungannya Kesitu Kira 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 Begitu Ya Pemahaman Sederhananya Nah Lalu Ini Kaitannya Ini Simple Split Jadi Terutama Ini Untuk Yang Supervise Supervise Itu Berarti Sistem Dilatih Ya Itu Supervise Seperti Itu Kalau Sistem Dilatih Saya Punya Data Satu Juta Apakah Dilatih Dengan Sejuta Data Nanti Untuk Ngetes Yang Mana Gitu Ya Kira Kira Gitulah Sederhananya Jadi Data Itu Kita Split Jangan Semuanya Dipakai Gitu Ya Sebagian Untuk Melatih Sebagian Untuk Apa Nanti Untuk Ketes Kira Kira Seperti Itu Nah Tentunya Setelah Displit Berapa Ya Nanti Kan Ada Data Yang Diprediksi Bagaimana True Atau Tadi Positif Begitu Ya Kemudian Faktualnya Bagaimana Gitu Oh Ternyata Ada 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 Nggak Cocok Nih Ya Itu Makanya Ini Dari Gambar Ini Kelihatan Ujung Ujung Ini Predictive Accuracy Seperti Ini Ya Nanti Bisa Didalami Penjelasannya Ada Disini Tapi Gambar Ini Kira-kira Seperti Itu Nah Lalu Ada Stratified Sampling Ya Jadi Ini Untuk Kira-kira Menjamin Keacakan Bisa 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 Jadi Kita Punya Punya Data Tadi Yang Yang Dijadikan Untuk Pembelajaran Supervise Begitu Ya Nah Ini Sudah Kita Split Kalau Bodoh-bodohannya Sudah Kita Split Tarik Batas Kalau ada Sejuta Satu Sampai Nomor Sekian Itu Untuk Melatih Nomor Sekian Sampai Sekian Ya Udah Potong Aja Nah Ini Kadang-kadang Entah Bagaimana Secara Kebetulan Data Itu Tidak Tidak Cukup Random Sehingga Jadi Kebetulan Data Ini Tidak Mewakili Yang Dilatih Walaupun Sudah 90% Begitu Ya Bagaimana Untuk Melebih Menjamin Salah Satunya Ini Stratified Sampling Jadi Disini Dikatakan Dari Populasi Data Kita Sesungguhnya Ya Itu Kita Buat Strata Atau Pengelompokan Ya Entah Apa Kriterianya Entah Usia Entah Apa Apapun Nah Silahkan Ya Nah Setelah Itu Nah Kita Lakukan Random Selection Tapi Berdasarkan Ini Berdasarkan Tiap Strata Itu Sehingga Kita Yakin Ada Keterwakilan Dari Seluruh Itu Seluruh Data Kita Kira-kira Begitulah Ininya Ada Juga Yang Begini Default Ya Ini Jadi Data Kita Kita Bagi Menjadi K Buah Katakanlah K Nya 10 Berarti 10% 10% 10% 10% Ya Jadi Kalau Disini Kita Ambil Satu Apa Ya Pilahan Pizza Itu 90% Kita Pakai Untuk Melatih Ininya Yang Itu Lalu Kita Coba Geser Yang Berikutnya Geser Berikutnya Geser Berikutnya Seperti Bergilir Kira-kira Seperti Itu Ya Lalu Ada Juga Pemahaman Begini Ya Ini Disebut ROC Curve Ya Jadi Ini Terkait Dengan Gambar Ini Makanya Saya Munculkan Lagi Tapi Kalau Kita Apa Buatkan Sebuah Pola Seperti Ini Ini False Positive Rate Yang Ini True Positive Rate Ya Ini Dari Sini Dapatnya Lalu Biasanya Kalau kita Pola Random Dan Randomnya Benar Kurang Lebih Ini Akan Menghasilkan Pola Jadi Sebuah Garis Di Tengah Diagonal Begitu Ya Diagonal Nah Kemudian Kalau Hasil Kita Nanti Ternyata Ada Di Itu Menjadi Lebih Baik Makin Jauh Makin Lebih Baik Idealnya Kalau Ada Di Titik Ini Biasanya Sangat Sulit Mencapai Ini Atau Hampir Impossible Nah Atau Kalau Lebih Bawah Itu Worse Lebih Buruk Gitu Ya Baik Lalu Ini Sensitivity Analysis Ya Ini Kita Halaman 58 Ya Cukuplah Lebih Lebih Dikit Kalau Kalau Nanti Saya Ngomong Terus Need of Sensitivity Analysis Apa Yang Dimaksud Sensitivity Analysis Jadi Intinya Begini Pendekatan Data Mining Itu Pada Umumnya Atau Bukan pada Umumnya Memang Tujuannya Yang Disebut Bisa Dipakai Di Dalam Data Mining Itu Bisa Menemukan Pola Ya Pattern Di Dalam Bongkahan Data Itu Tapi Pattern Ini Sifatnya Simsalabin Ah Dapet Nih Pattern Ya Kata Sistem Errornya Cukup Tadi Misalnya Kayak Kayak Gitu Sehingga Berarti Kita Yakin Sudah Ketemu Hubungannya Ya Setelah Dilatih Tinggal Kita Berikan Input Maka Dia Bisa Memprediksi Outputnya Bagaimana Karena Sudah Sudah Dilatih Sebelumnya Ya Supervise Tadi Tapi Tidak Tidak Bisa Menjelaskan Bagaimana Sebetulnya Hubungan Ini Bisa Terjadi Variable Mana Yang Penting Variable Mana Yang Tidak Penting Pokoknya Simsalabin Menjelaskan Begitu Sudah Error Error Sudah Bagus Ya Bisa Dipakai Untuk Memprediksi Atau Mengclustering Dan sebagainya Bagaimana Kita Tahu Mana Yang Sensitive Mempengaruhi Output Mana Yang Tidak Yang Kurang Sensitive Itu Yang Dimaksud Sensitivity Analysis Disini Ya Caranya Adalah Kita Melakukan Kurang Lebih Melakukan Hal Yang Ditunjukkan Dalam Gambar Ini Jadi Intinya Adalah Ada Input Sumber Data Kemudian Ada Output Kemudian Ada Berbagai Algoritma Yang Kita Bisa Pake Di Tengah Bisa Di Ubah Ubah Di Tengah Ya Jadi Kalau Kita Mau Melihat Yang Terbaik Dari Sisi Apanya Untuk Satu Tujuan Tertentu Atau Variable Mana Yang Paling Sensitive Dan Sebagainya Kita Bisa Melakukan Coba Coba Disini Oh Kalau Variable Ininya Di Stop Dulu Gimana Pengaruh Ini Ini Dihilangkan Dulu Bagaimana Ya Atau Kalau Ingin Ininya Sama Lalu Ingin Melihat Melihat Teknik Mana Algoritma Mana Yang Paling Bagus Gitu Kan Yang Diganti Yang Tengahnya Itu Ya Kira-kira Kita Bermain Itu Aja Bermain Di Kombinasi Itu Sehingga Kita Punya Tentunya Tentunya Ini Hanya Diperlukan Untuk Apa Ya Untuk Teknik-teknik Atau Algoritma Yang Memang Belum Familiar Dengan Kita Tapi Sebagian Yang Sudah Lama Dipakai Karakteristiknya Tentunya Sudah Banyak Disampaikan Dalam Berbagai Literatur Ya Kalau Gitu Kita Tinggal Baca Dari Literatur Oh Ini Kalau Pengen Speed Yang Dikejar Kalau Ingin Akurasi Yang Dikejar Ini Yang Bagus Ya Kayak Gitu Oke Berikutnya Kalau Bicara Spesifik Aja Klasifikasi Ada Teknik Klasifikasi Apa Saja Saya Nggak Akan Bahas Ya Hanya Ini Menunjukkan Begitu Banyak Begitu Banyak Pilihan Dan Sekali Lagi Kita Itu Kalau Ingin Jadi Championnya Di Data Science Data Mining Begitu Harus Hafal Semua Bukan Hafal Tapi Pokoknya Mengenal Semua Dan Tahu Karakteristik Globalnya Ya Sehingga Setiap Saat Kita Tahu Mana Yang Mungkin Mana Yang Tidak Pilihan Terbaik Yang Mana Untuk Situasi Yang Mana Begitu Ya Ada Apa Ada Sekian Banyak Di Penjelasannya Tadi Ya Nanti Silahkan Dilihat Saja Ini Hanya Untuk Memperlihatkan Apa Ya Gambaran Keanekaragama Ya Ini Chapter Terakhir Bagian Terakhir Ya Data Mining Privacy Issues Lalu Mitos Begitu Ya Dan Mistake Selain Selain Jadi Ini Ada Satu Kasus Lagi Yang Menarik Yang Yang Bisa Menjadi Renungan Kejepah Ya Jadi Ceritanya Sebuah Supermarket Lah Ya Disini Kalau Dibaca Kira-kira Menerapkan Data Mining Sehingga Berdasarkan Histori Seseorang Belanja Itu Bisa Memprediksi Kira-kira Apa yang Dibutuhkan Orang Tersebut Sehingga Kalau Ngasih Iklan Apa Selected Ya Yang Sesuai Dengan Dengan Kebutuhannya Ini Kalau Tidak Salah Ini Kalau Dibaca Itu Ini Apa Salah Satu Case-nya Itu Adalah Pokoknya Diidentifikasikan Seseorang Itu Apa Hamil Sehingga Ditawarkan Produk-produk Yang Berkaitan Dengan Dengan Nah Ini Jadi Jadi Isu Apakah Ini Mengganggu Privacy Atau Tidak Jadi Batas Privacy Dimana Ya Saya Kira Itu Ya Pembelajarannya Saya Tidak Tidak Perlu Dibahas Tapi Bahwa Ada Isu-isu Yang Kadang Tidak Terduka Ya Kita Punya Niat Baik Nah Ini Ternyata Itu Sebetulnya Hal seperti itu Sudah Sudah Banyak Sudah Banyak Dibukan Ya Kalau Kita Ke Ini E-commerce Bukalapak Tokopedia Sering Kalau Saya Lihat-lihatnya Kamera Apa Kalau Masuk Yang Muncul Pertama Yang Sering Saya Lihat Yang Sering Saya Cari Atau Yang Berhubungan Begitu Ya Kalau Siapa Sering Cari Makanan Enak Yang Muncul Makanan Atau Yang Relevan Dengan Makanan Dan Seterusnya Nah Ini Sebetulnya Istilahnya Itu Profiling Jadi Sistem Membentuk Profile Kita Bapak Ini Senang Makan Bapak Ini Senang Jalan Bapak Ini Senang Motret Bapak Ini Senang Mancing Dikasih Yang Sesuai Atau Contoh Lain Netflix Netflix Memprofile Kita Wah Ini Senangnya Nonton Film Korea Nggak Akan Munculnya Film Film Arab Yang Ditawarkan Yang Ada Korea Karena Tau Kesenengan Nya Jadi Ini Sebetulnya Bisa Dibilang Abu-abu Dalam Pengertian Apakah Harus Dihindari Karena Sebetulnya Ada manfaatnya Buat kita Kita Belanja Cari Apa Ternyata Sudah Disuguhkan Pilihan Yang Sesuai Dengan Sesuatu Yang Sering Kita Butuhkan Kan Itu Terbantu Tapi Ternyata Ada Situasi Dimana Dimana Kadang-kadang Ini Harus Hati-hati Oke Kira-kira Ini Hanya Mau Mengingatkan Apa Isu Ini Adalah Ini Istilahnya Disini Mit Atau Mitos Dalam Bahasa Indonesia Reality Jadi Hal Tentang Data Mining Apakah Ini Mitos Atau Reality Begitu Ya Pertama Data Mining Provide Instant Crystal Ball Like Prediction Apakah Betul Mitosnya Begitu Kenyataannya Enggak Data Mining Itu Adalah Harus Menempuh Proses Yang Rumit Baru Kita Dapat Hasil Ya Kira-kira Gitu Data Mining Is Not Yet Viable For Mainstream Business Application Ya Untuk Sebagian Bisnis Itu Bisa Dikatakan Data Mining Itu Ready For Use Dan Memungkinkan Digunakan Mungkin Hanya Untuk Sebagian Kecil Justru Yang Belum Siap Ya Kemudian Data Mining Requires Parate Dedicated Database Ini Because of The Advanced In Database Technology A Dedicated Database Is Not Required Ya Jadi Di Awal Barangkali Betul Perlu Yang Spesifik Spesifik Tapi Sekarang Sudahlah Teknologi Sekarang Sudah Demikian Mudah Memproses Itu Semua Ya Apakah Ini ya Ini Sebuah Mitos Kalau Berpikiran Bahwa Untuk Jadi Data Miners Data Analis Data Scientist Itu Harus PhD Dulu Baru Bisa Jadi Jagoan Bahkan Gak Usah Sekolah Juga Bisa Yang Penting Mau Belajar Dan Memungkinkan Dilakukan Otodidak Ya Kemudian Data Mining Is Only For Large Form Nah Ini Salah Juga Data Mining Bisa Dipakai Oleh Siapapun Tidak Hanya Perusahaan Perusahaan Misalnya Ya Tapi Mungkin Lebih Tepat Perusahaan Yang Memiliki Data Banyak Ya Entah Customer Banyak Jadi Datanya Banyak Atau Customer Tidak Terlalu Banyak Tapi Transaksi Banyak Pokoknya Itu Karena Data Data Apa Yang Bisa Digali Itu Sebetulnya Kuncinya Akan Semakin Semakin Besar Semakin Berpotensi Kita Gali Kalau Volume Datanya Besar Dan Berkualitas Ya Baik Ini Bagian Paling Akhir Ya Ada Kalau tidak Salah Tiga Halaman Yang Memperlihatkan Mistakes Atau Kesalahan Kesalahan Yang Sering Dilakukan Ketika Kita Mengerjakan Hal Berkaitan Dengan Data Mining Ya Jadi Apa Aja Itu 16-16 Kita Baca Atau Sebagian Aja Ya Pertama Memilih Masalah Yang Tidak Tepat Diselesaikan Dengan Data Mining Jadi Ada Masalah Yang Tidak Tepat Yaitu Masalah Yang Tidak Didukung Diantaranya Tidak Didukung Oleh Volume Data Yang Besar Ya Masalah Yang Sangat Datanya Kecil Yaitu Tidak Tepat Dilakukan Dengan Data Mining Mengambilkan Data Yang Dipikirkan Oleh Sponsor Tentang Apa Yang Dapat Dan Tidak Dapat Dilakukan Dengan Data Mining Sehingga Ekspektasi Mereka Tidak Dapat Jadi Sponsor Yang Dimaksud Disini Manager Yang Memerlukan Bantuan Kita Mendapatkan Hasil Analisis Gitu Ya Hasil Mining Ya Kita Harus Pahami Mereka Tuh Maunya Apa Kalau Kita Makin Berpengalaman Pasti Ada Hal Yang Instant Bisa Kita Jawab Wah Pak Ini Kelihatan Sudit Kalau Ya Dan Seterusnya Kalau Tidak Ya Hati-hati Tapi Kita Lakukan Mungkin Jawabannya Baru Kita Dapatkan Setelah Mencoba Ya Lalu Tidak Menentukan Ending Atau Goal Yang Ingin Dan Dapat Dicapai Apa Maksudnya Jadi Jangan Berpikiran Data Mining Itu Maksudnya Tidak Tidak Ditentukan Dulu Maunya Apa Karena Sebetulnya Kita Melakukan Mining Melakukan Analitik Sebetulnya Berdasarkan Atau Untuk Memenuhi Keinginan Atau Pesanan Dari Pihak Yang Mau Mengambil Keputusan Gitu Ya Jadi Kalau Kita Tidak Menggali Itu Tidak Mendefine Itu Dengan Baik Akan Kesulitan Apa Yang Harus Kita Analitik Sebetulnya Apa Yang Harus Kita Cari Ya Saya Kira Ini Nanti Dibaca Aja Ada 16 Sudah Saya Bob Bagian 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 Pentingnya Ini Ada 8 Sampai 13 Terakhir 14 Sampai 6 Dan Bisa Memberikan Pemahaman Tentang Apa Itu Data Mining Ruang Lingkupnya Bagaimana Lalu Kita Punya Kalau Minggunya Satu Pertemuan Lagi Kalau Jumlah Pertemuan Mau Digenapkan Itu Kurang Dua Pertemuan Ya Karena Kemarin Rasanya Ada Satu Pertemuan Yang Apa Gagal Kita Kita Lakukan Begitu Ya Tapi Saya Kira Apa Nanti Saya Pikirkan Memungkinkan Untuk Apa Mempersiapkan Dua Pertemuan Worst case Satu Pertemuan Saja Sisanya Worst case Jadi Kita Kurang Satu Pertemuan Gak Bapalah Sudah Banyak Yang Kita Pelajari Sama Sama Ya Saya Kira Demikian Untuk Hari Ini Sampai Ketemu Pada Pertemuan Berikut Sampai 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 Pertemuan Kira N今 Kira Tung Terima kasih.